Hai tuh terus-terus bisa terus kita tumpahin lagi temen-temen uh sudah banyak Halo assalamualaikum apa kabar semuanya jumpa lagi dengan aku ya Nah teman-teman di video kali ini aku lagi berada di perkebunan orangtua aku ya teman-teman dan sekarang disini lagi dalam keadaan panen coklat ya teman-teman langsung aja yuk kita lihat cara panen coklatnya teman-teman soalnya coklatnya sangat jauh di atas ya karena pohonnya tinggi agak tinggi jadi mananya agak sulit harus menggunakan bambu ya teman-teman yang ada aritnya di atas Nah sekarang kita mau lihat cara panen coklatnya teman-teman kebetulan di sini ada adik aku ponakan ponakan aku dan anak-anak sana juga semua ada di sini langsung aja yuk kita lihat keseruan panen coklat teman-teman nah ini dia teman-teman buah coklat yang sudah matang nanti yang kuning-kuning ini akan kita ambil semua ya ini udah banyak banget yang matang ya teman-teman nanti ini semua yang matang-matang akan kita petik ya awas-awas di bawah tenang nanti ini keponakan-keponakan aku ya teman-teman yang bantu orang tua aku ngambil coklatnya nah dan ini ada nyamuk di tangan aku teman-teman uh nyamuk teman-teman uh tuh lihat teman-teman berdarah karena disini kebunnya memang begitu teman-teman banyak nyamuk ya Nah ini dia teman-teman coklatnya ya sekarang kita mau panen ya kita ambil kita petik teman-teman nah ini dia teman-teman sekarang kita kumpulin di bawah dulu ya kita kumpulin di bawah dulu ini juga nah ini dia teman-teman ya tuh ada yang masih muda juga oh ya teman-teman ini kalau perkanda sudah matang warnanya akan kuning seperti ini tapi kalau yang masih hijau itu masih muda dan nggak bisa dipanen atau nggak boleh ya karena belum matang isinya belum ada eh bijinya belum terpisah dari isinya teman-teman dari kulitnya sedangkan yang kuning ini sudah bisa dipanen ini teman-teman ya teman-teman ya kita panen coklat iya pinter dan sekarang sudah dipetik ya kemudian selesai apa gimana buat coklatnya iya ini lagi musim penghujan coklatnya banyak yang rusak nah ini dia teman-teman matang sempurna tanpa ada yang rusak ini teman-teman tuh matang sempurna kita ambil satu persatu ya Nah lalu kita taruh di ember bapak lagi main coklat ya teman-teman teman-teman tuh Mbak Oni sendirian di sana lagi ngasuh lagi ngasuh ini dibantu sama cucu-cucunya ya dan sekarang kita mau angkat wah beratnya teman-teman yuk kita kumpulin teman-teman tuh masih banyak sini aku tumben banget ngikut eh ngikut bantuin ya teman-teman soalnya rumah aku jauh rumah orang tua jarang aku bisa seperti ini ikut bantuin teman-teman ya jadi sekarang mumpung aku lagi disini kita ikut bantuin ya teman-teman lanjut yuk kita mungutnya sudah penuh aja ikut sama rantingnya ini oh lewat 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 kita tumpahin lagi teman-teman sudah banyak kita istirahat dulu teman-teman kita duduk ini hasil panen sekarang ini lumayan ya nanti ini kalau sudah terkumpul semuanya akan dibelah terus dagingnya diambil dan bijinya langsung dijemur ya Nah setelah dijemur baru bisa dijual teman-teman ini harganya biji coklatnya lumayan teman-teman bisa mencapai Rp25.000 per kilonya ya kadang juga kalau lagi murah bisa turun cuman Rp20.000 kadang kadang kalau udah terlalu mahal juga sampai Rp30.000 teman-teman atau enggak sampai ya Rp30.000 per kilonya mungkin cuma Rp25.000 aja ya paling mahal nah lanjut aja yuk teman-teman kita ngambil coklatnya lagi kita pumut ya langsung aja yuk kita mau coklat nah patahnya Rp32.000 teman-teman per kilonya ya cukup lumayan ya teman-teman oh itu ya bapak lagi manen juga teman-teman tenaganya masih kuat ya oke karena ini bagian part 1 jadi nanti aku lanjutkan di part 2 nya ya teman-teman dan videonya aku akhiri sampai disini dulu dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini sampai ketemu di video selanjutnya dadah teman-teman hasil panennya tuh ini ya 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 Terima kasih.